Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GAT TV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Yang pemirsa masyarakat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Tengah dihebohkan dengan seorang pria yang menikahi mayat kekasihnya Berita ini akan mengawali GAT News kita pada hari ini Bersama saya Fisofia, inilah GAT News selengkapnya Yang pemirsa kita awali dengan berita pertama Warga Dompu, Nusa Tenggara Barat digegerkan oleh seorang pemuda yang menikahi mayat kekasihnya Warga yang bernama Soekardin hanya bisa pasrah dengan takdir Tuhan Karena gadis pujaannya, Nafsia, harus menghadap Sang Halik lebih dulu Sebelum keduanya naik pelaminan pada Minggu 15 Juli 2018 kemarin Salah seorang warga desa Doromilo, Dusun Transat, Kecamatan Mangalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Menjadi viral karena melangsungkan pernikahan dengan seorang mayat Pria yang bernama Soekardin hanya bisa pasrah dengan takdir Tuhan Karena gadis pujaannya, Nafsia, harus menghadap Sang Halik lebih dulu Sebelum keduanya naik pelaminan pada Minggu 15 Juli 2018 kemarin Nafsia, gadis asal Kabupaten Mangalebarat, Nusa Tenggara Timur itu Meregang nyawa akibat kecelakaan nalu lintas yang dialaminya pada selasa 10 Juli 2018 Ironisnya, korban meninggal bertepatan dengan penetapan hari pernikahannya Dengan Soekardin yang telah disepakati kedua pihak keluarga Menurut PLTK2 setepat, Pian, membenarkan adanya kejadian tersebut Ia juga mengaku, menyaksikan secara langsung acara pernikahan keduanya Pernikahan tersebut dilakukan secara spontanitas atas keinginan calon pengantin laki-laki Semua itu terjadi dengan sendirinya dan mengalir seperti air Misalnya Itu kan kejadian itu kan atas dasar apa Pak? Atas dasar keinginan dan keinginan pengantinnya Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwit, KTV Memirsa sebuah toko spare part dan bengkel khusus peda motor di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Hangus dilalap api Api melalap habis seluruh bangunan beserta isinya Dengan total kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah Sebuah toko spare part dan bengkel yang terletak di depan Bandara Sultan Muhammad Keharudin IV Jalan Garuda Kota Sumbawa Besar Ludes dilalap sejago merah Bengkel khusus peda motor yang menjual peralatan dan juga oli ini Hangus terbakar saat toko dan bengkel ini sedang tutup dan tidak ada pemiliknya Kepulan asap tebal akibat oli dan ban sepeda motor yang terbakar Membumpung tinggi ke udara Akibatnya Warga yang rumahnya berada di dekat toko ini panik Dan berusaha mengevakuasi barang-barangnya Karena khawatir Api akan menjalar akibat tipan angin yang kencang saat kebakaran terjadi Selang beberapa saat 6 unit mobil penanggulangan bencana kebakaran Milik BPBD Kabupaten Sumbawa Tiba di lokasi dan langsung memadamkan api Namun Petugas harus bekerja ekstra keras Karena api sangat sulit dipadamkan Akibat banyaknya bahan karet serta oli di dalam toko Petugas juga kesulitan memadamkan api dan menjangkau lokasi Karena banyaknya warga yang datang untuk melihat langsung kejadian kebakaran ini Menurut Tudi Suryawan Pemilik toko mengatakan Kebakaran terjadi saat toko miliknya tutup Karena sedang lipur Kejadian kebakaran awalnya diketahui oleh salah seorang pegawainya yang tinggal di belakang toko Karena api yang besar Sehingga tidak satu pun barang di dalam toko yang bisa diselamatkan Belum diketahui penyebab kebakaran Namun kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah Ketisiwanya saya tidak tahu Karena saya dapat inform dari pegawai saya yang telah menunggu di belakang Yang diatakan bahwa Ketika kebakaran Ketika kebakaran itu tidak menyebutkan Karena mereka panik Saya rasa memang Saat ini kita tidak bisa menunggu Saya tidak berani untuk memastikan Kita tidak berani untuk memperkinakan kenapa Kita bisa menunggu saja Sementara itu Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sombawa Menurunkan sebanyak 4 unit mobil penanggulangan bencana kebakaran Untuk memadamkan api Setelah bekerja keras selama 2 jam Petugas baru bisa memadamkan api Kita dapat informasi kita lari Kita dapat 3 mobil dulu lari Tapi kita tidak tahu di belakang itu masih ada minyak Jadi minyak itu yang kita masih kita koling down dulu Kita masih dinginkan dulu Penyebabnya kita masih belum tahu Petugas dari Satres Krim Polres Sombawa Melakukan olah tempat kejadian perkara Dan memasang garis polisi Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini Namun dugaan sementara akibat arus pendek listrik Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah Kini kejadian kebakaran ini Sedang dalam penyelidikan pihak Polres Sombawa Untuk mengetahui penyebab kebakaran Dari Kabupaten Sombawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GetTV Memirsa BPJS Kesehatan Mataram bersama Ombudsman Melakukan pertemuan dengan Kimia Pharma Terkait temuan kecurangan beberapa apotik di kota Mataram Perihau apotik yang menolak memberikan obat merek tertentu Kepada peserta BPJS Dalam pertemuan tersebut ada 9 item Yang disepakati oleh Kimia Pharma Agar tidak melakukan kesalahan yang sama Menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat BPJS Kesehatan bersama Kimia Pharma Melakukan pertemuan guna menindaklanjuti Kasus beberapa apotik Yang menolak memberikan obat tertentu Kepada pasien peserta BPJS Kesehatan Kimia Pharma sebagai apotik mitra BPJS Yang tentunya harus menyediakan obat-obatan merek tertentu Untuk pasien peserta BPJS Namun berdasarkan laporan masyarakat Justru pasien peserta BPJS Tidak bisa membeli obat tersebut dengan alasan habis Namun bagi yang bukan peserta BPJS Justru bisa mendapat obat tersebut dengan mudah Masyarakat sebagai peserta JKN Yang menilai keseluruhan nasional Tentu saja peserta BPJS Laporan yang kami terima waktu itu adalah Peserta-serta BK tersebut Ketika membutuhkan obat Di apotik Obat-obat tidak tertentu Penyakit-penyakit jenis-penyakitnya serius ya Serius ya Di rumah sakit-senang masyarakat mitra Apotik mitra BPJS Itu sering beberapa kali Itu tidak mendapatkan Pelayanan dengan alasan Obat-obat jenis tertentu Habis Kira-kira Sementara itu Kepala Kimia Pharma Muslimin Akan melakukan evaluasi Agar kejadian serupa tidak terulang kembali Tadi juga disepakati bagaimana kita harus Melakukan tenansasi Supaya memang tidak ada lagi kesalahan yang sama Yang terjadi di kemudian hari Terus kemudian juga kita harus Memberikan informasi yang transparan Terkait misalnya Kemasalahan Misalnya terjadi Keposongan obat Dalam pertemuan tersebut Ada 9 item yang telah disepakati Antara pihak BPJS Kesehatan Ombudsman Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat Dengan pihak Kimia Pharma Kesembilan item itu Antara lain internalisasi Di jajaran Kimia Pharma Untuk tidak membedakan pelayanan Kepada peserta JKN Dan bukan peserta JKN Adanya informasi yang transparan Membangun mekanisme pelayanan pengaduan peserta Membangun sikap pelayanan yang patuh kepada peserta Membangun koordinasi kelembagaan Penginformasikan obat-obatan yang mengalami kekosongan Membangun mekanisme pencegahan kecurigaan ketersediaan obat Membangun SOP pelayanan publik Dan membentuk layanan informasi dan pengaduan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Pemirsa sistem zonasi Kian menjadi buah bibir masyarakat luas Hal ini dikarenakan Banyaknya kendala-kendala Yang ada dalam penerapan sistem zonasi ini Terutama pengaruhnya Untuk pendidikan Salah satu yang cukup berpengaruh Dalam sistem zonasi ini Adalah tingkat prestasi Adanya pemerataan pada tiap sekolah Terutama kuota siswa yang berprestasi Akan membuat persaingan Pada tiap sekolah kurang bagus Sistem zonasi Masyarakat yang pro dengan adanya sistem zonasi ini Namun banyak juga yang kontra Lantaran Sistem zonasi dianggap sebagai sistem yang merugikan Khususnya untuk para peserta didik baru Syaiful Musadat Dosen keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Matara mengatakan Bahwa sistem zonasi ini Merupakan sistem yang bagus Jika bisa diterapkan Namun sistem ini juga akan Membawa pengaruh yang cukup besar Untuk pendidikan jika tidak bisa Terealisasi Selain itu tiap sekolah Tentu menginginkan sekolah mereka Berlabel favorit Namun dengan adanya sistem zonasi ini Mereka tidak dapat menerapkan Keinginan tersebut Alhasil Tiap sekolah akan cukup Kesusahan dalam mengembangkan prestasi Lantaran tiap sekolah Diperlakukan secara merata Saya positif juga berpikir Bahwa niatan pemerintah itu Dalam rangka Memeratakan Kualitas pendidikan Namun demikian Beberapa hal yang masih perlu disempurnakan Misalnya Hampir semua sekolah Meskipun Diberi aturan Tentang zonasi Namun mereka Tetap saja juga ada Ada rasa bahwa mereka juga Pingin jadi sekolah favorit Seperti awalnya kan Sehingga banyak cara Kemudian Misalnya Ada beberapa sekolah Yang Di awal Sebelum Proses Penerimaan itu Sudah membuka Jalur prestasi Nah itu kan bertentangan Sistem zonasi Jalur prestasi Dari mana saja Yang menentukan prestasi Nah lalu kemudian Itu kan mengurangi Jatah Jatah Di Zonasinya Nah ini Imbasnya juga menjadi besar Pemerintah berharap Semua sekolah Berprestasi Namun Untuk menciptakan sekolah Yang berprestasi Tentu ada persaingan Sehingga Sisi negatif Dari sistem zonasi ini Adalah tingkat persaingan Yang tidak bagus Selain itu Tingkat persaingan Menjadi turun Meskipun ada Jalur prestasi Namun tidak Sebanyak awal Melainkan Secara merata Syaifel mengungkapkan Untuk meningkatkan Persaingan Bisa dibangun Dengan memperbanyak Kegiatan Seperti olimpiade Antar sekolah Atau juga Sejenis lomba Seperti lomba Cabang olahraga Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati Get TV Gubernur Nusa Tenggara Barat Terpilih Zulkifli Mansyah Menyambangi Mantan Pesaingnya Dalam pilkada 27 Juni lalu Ahyar Abduh Di Pendopo Wali Kota Mataram Zulkifli Menyampaikan Kedatangannya Hanya sekedar Silaturahmi Biasa Sebagai junior Dan senior Semasa dalam Organisasi Saat kuliah dulu Pesta demokrasi Pemilihan kepala daerah Atau pilkada NTB Sudah selesai Bahkan Komisi pemilihan umum Telah menggelar rapat pleno Rekapitulasi hasil pilkada Dimana Pasangan nomor urut 3 Zul Rohmi Keluar Sebagai pemenang Setelah resmi terpilih Sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah Pagi tadi Terlihat Menyambangi Pendopo Wali Kota Mataram Akhir Abdo Zulkifli menjelaskan Kedatangannya tersebut Hanya untuk Silaturahmi Biasa Tanpa ada Pembicaraan serius Dengan terjalinnya Komunikasi yang baik Zulkifli berharap Nantinya Koordinasi Dan sinergi Dalam menjalankan Roda pemerintahan Dapat berjalan Lebih baik Beliau sangat saya kagumi Beliau terkenal di PKS Sebagai seorang ustaz Yang soleh dan baik Jadi pesan senior saya Di PKS Pak Doktor Harus banyak belajar Sama Pak Gak ada Gak ada Gak ada urusan Gak program Mungkin Pak Gak 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 kita belum bicara Yang serius-serius Silaturahmi Biasa 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 Belum Belum Kami Silaturahmi Biasa Hal serupa Juga diungkapkan Oleh Wali Kota Mataram Ahyar Abduh Meski belum ada Pembicaraan khusus Ia mengaku Akan terus Menjalin komunikasi Agar nantinya Setelah resmi Dilantik Sebagai kebutuhan Ulang Hal serupa Juga diungkapkan Oleh Wali Kota Mataram Ahyar Abduh Meski belum ada Pembicaraan khusus Ia mengaku Akan terus Menjalin komunikasi Agar nantinya Setelah resmi Dilantik Berbagai kebutuhan Kota Mataram Dapat dengan mudah Diakomodir Pemerintah Provinsi Termasuk Visi misinya Saat Pilkada Pemerintah Provinsi Masukkan-masukkan Mungkin Untuk Pembangunan Kota Mataram Oh iya itu juga Saya sampaikan Nanti Setelah Bapak Terlalu ada Lantikan Kita Resmi Bapak Saya Menjaga Semuanya Menyampingkan Bapak Semuanya Masalah Bapak Program Yang sebut Tawarkan Di Pemerintah Untuk Diakomodir Sama Masuk itu Berlalu nanti Kita akan Berikan Masukan Yang penting Kita Harus Bersama Untuk Memberikan Yang terbaik Bagi Masyarakat Nusa Tenggara Barat Dari Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi GAT TV Baik pemirsa Berita tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan kita Pada GAT News Kali ini Berbarui terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di GAT News Dan jangan lupa Kunjungi Kanal streaming kami Di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Ofis Sofia Mewakili seluruh Kru yang bertugas Pada hari ini Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenggara sempre Terima kasih.